Intro Dokter cantik untuk Gavin episode 4 Pada hari Rabu di auditorium Datang dua orang yang Violet kenal Mereka menggunakan pakaian yang terlihat mewah Tapi sopan satun mereka membuat mereka jauh lebih rendah dari itu Ya itu Monique dan Alvin Wah bukannya itu Violet Halo Alvin, Monique, siapa Violet? Asisten kamu sudah baca materinya Rumah sakit kamu gak sepelit itu kan? Masa mereka sama sekali gak kirim asisten buat kamu? Ujar Monique Aku bersamarkan kerjaku Ini bagian dari tugasku Aku dengar-dengar Kamu gak ambil studi untuk jadi profesor ya? Jadi kamu pasti sudah pengalaman kerja bertahun-tahun dong Kenapa mereka meminta kamu melakukan pekerjaan mahasiswa begini? Ya jelas lah Aku gak bisa dibandingin sama kalian yang sudah lulus dengan status profesor di luar negeri Sudah waktunya aku ada urusan dengan profesor dari rumah sakitku Jadi sampai nanti ya Ujar Violet pergi meninggalkan Monique Di perusahaan Amran Jason mendatangi Amran Dia adalah adik dari Amran dan almarhum Aaron Amran berdiri di depan jondela dan menatap langit yang sangat indah Bro ngapain mengong sendirian? Tanya Jason Amran diam mematung Siapa nih yang berani bikin kamu kesel? Tanya Jason lagi Jason Kalau ada yang mengganggu istrimu Apa yang akan kamu lakukan? Kalau ada yang mengganggu istriku ya Aku akan bunuh orang itu Pikiran kita sama Ujar Amran keluar dari ruangannya dan menuju auditorium Sejak kapan saudaraku ini punya istri? Aku kok gak dapat undangan apapun? Ujar Jason geleng-geleng kepala Nanti Jawab Amran Di auditorium Sekian konferensi hari ini Ujar Profesor Mike Makanan dan minuman ada di luar ruangan Silahkan dinikmati di sebelah sana ya Ujar Violet Dan jendela yang berada di samping Violet pun terbuka Dan angin kencang membuat semua materi yang dipegang oleh Violet berhamburan kemana-mana Violet membersihkan berkas-berkas itu Biar aku bantu Violet Ujar Alvin Gak apa-apa Aku bisa sendiri kok Kamu berencana untuk menjauhiku Memangnya? Kenapa? Kejadian sebenarnya tidak seperti yang kamu bayangkan Apa yang Monique bilang itu tidak benar Kita sudah putus ya Dan sekarang kalian berdua berpacaran Dan itu kenyataannya Jangan dipersulit Violet Haruskah cara berbicara kamu seperti itu padaku? Dulu kamu begitu Dan sekarang kamu juga sama Oh begitu kah? Ujar Violet tersenyum dingin Dan Monique pun datang Kamu gak tahu malu ya Violet Beraninya kamu godain pacarku di depan semua orang Dari luar kamu kelihatan baik dan sopan Mana aku tahu Ternyata kamu sangat memalukan seperti ini Kau bikin gak akan ada yang lihat Hah? Bentak Monique Peserta konferensi yang lain mulai berbisik satu sama lain Sejak kapan? Bisik Amran Dan Violet berdiri di balik punggung Amran Apa hubunganmu dengan Violet? Tanya Alvin Masih muda sudah kehilangan pendengaran Bukannya barusan sudah saya katakan Mana mungkin Violet jatuh cinta dengan orang seperti kamu? Ujar Alvin Oh dan seketika kamu langsung tahu Saya orangnya seperti apa? Kamu sudah punya pacar yang cantik Kenapa sekarang kau malah berkeliaran di sekitar tunangan saya? Amran menggandeng tangan Violet dan berjalan melewati Monique dan Alvin Oh iya satu lagi Tolong dijaga mulutnya Berikutnya Kalau kamu seperti itu lagi pada tunangan saya Saya tidak akan tinggal diam Ujar Amran dan mereka berdua pergi dari auditorium dan menuju perusahaan Amran Pekerjaanku belum selesai Ujar Violet Naskah-naskah itu Aku sudah suruh orang lain untuk urus itu Kayaknya mereka berdua juga deh Dan aku akan kirim orang untuk mengurus mereka Diurus? Amran menyuruh Violet untuk duduk di sofa Eh tidak Tunggu 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 Istirahat disini Aku ada rapat Nanti aku akan balik lagi Kalau kamu bosan Kamu bisa cek masa lalu kelam si Biang Kero Semuanya ada di dalam situ Ujar Amran memberikan ponsel milik Amran kepada Violet Dan Amran pun pergi ke ruang rapat Amran adalah salah satu orang yang berpengaruh di rumah sakit tempat Violet bekerja Dan dia orang terkaya di kota itu Violet melihat ponsel Amran dan terdapat banyak sekali foto Amran saat bermain dengan Gavin Saat berdua dengan Gavin Dan itu hal-hal yang sangat manis untuk ayah dan anak Setiap kali aku ada masalah atau situasi apapun aku selalu menyelesaikannya sendiri Dulu waktu Alvin memutus hubungannya dengan aku di luar negeri Dan mengatakan kalau kita putus hanya melalui telepon singkat aja Aku langsung beli tiket pesawat dan pergi ke tempatnya untuk berbicara dengannya Seorang gadis berumur 19 tahun yang belum pernah pergi ke luar negeri Harus pergi ke luar negeri hanya untuk berbicara dengan pacarnya yang meminta putus secara sepihak Perjalananku ke luar negeri yang pertama adalah karena aku dihianati Rasa sedih, takut, dan ketidakberdayaan Rasa gelisah karena berada di luar negeri yang asing sendirian Aku ingat semua itu Tapi Amran, dia lelaki pertama yang berdiri di depanku saat aku menghadapi masalah Tapi laki-laki seperti Amran, kenapa dia memperlakukan aku yang cuma dokter biasa dengan begitu baik Aku akan lupa dengan posisiku sendiri hanya karena dia menunjukkan sisinya yang tidak dia tunjukkan di depan umum Aku harus pergi, ujar Violet Saat Amran kembali, Violet sudah pergi Dia pergi begitu saja Violet kembali ke rumah sakit Dan para dokter serta suster sedang bergosip Kita sedang bekerja, tolong dijaga profesionalitasnya Dokter Violet, ada yang mencari anda, ujar Zara Siapa? Lihat aja, permisi Maaf, terima kasih Ujar Violet Dan ternyata Amran datang ke rumah sakit untuk menemui Violet Aku butuh bantuanmu Ini rumah sakit, kecuali anda sakit, saya tidak bisa membantu anda Kondisi Gavin sedikit unik, aku butuh kamu untuk ikut denganku Apa yang terjadi padanya? Kita bicarakan dalam perjalanan ke sana, oke? Di dalam mobil Dia mengalami demam semalam, tapi dia tidak mau disentuh siapapun, kecuali aku Dokter keluarga kami juga sudah kehilangan ide Dia mungkin juga tidak mau aku menyentuhnya Tidak juga, dia menyukai mu kok Amran merasa khawatir Gavin, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dia melukai kakinya beberapa hari yang lalu Dan cuaca dingin melambatkan proses penyembuhannya Dan dia tidak membiarkan siapapun untuk mendekatinya AC terlalu dingin saat malam Dan dia menendang selimutnya Dan akhirnya dia demam Oh begitu? Kenapa? Eh enggak, enggak apa-apa Sampailah mereka ke mansion Gavin ada di mana? Di lantai 2 Kamu sudah periksa suhu tubuhnya Sebelum pergi jemput kamu Suhu tubuhnya 39 derajat celcius Itu terlalu tinggi untuk anak kecil Apa ada obat di rumah ini? Dokter keluarga sudah menyiapkannya Tapi Gavin tidak mau dokter itu untuk menyentuhnya Tolong periksa suhu tubuhnya Aku akan memeriksa obat-obatannya Ujar Violet Baiklah, obatnya ada di ruang sebelah Pelayan kami akan mengantarmu ke sana Semua yang dibutuhkan telah tersedia Gumam Violet Violet mencari beberapa obat Dan kembali ke kamar Gavin Violet melihat Amran Yang sedang menenangkan Gavin di dalam gedongannya Violet berdiri dengan kota obat Dan menatap Amran Amran tersenyum melihat Violet Kamu jatuh hati padaku Tanya Amran Tapi Violet tidak menghiraukannya Sudah diperiksa suhu tubuhnya Violet melihat pengukur suhu Dan ternyata suhu tubuh Gavin 39,2 derajat celcius Aku harus memberikannya suntikan Untuk menurunkan demam dan juga infus Apa dia mempunyai alergi obat? Tidak Tidak Tenanglah Jangan bergerak Sekarang sudah tidak apa-apa ya Sudah selesai Tekan ini pelan-pelan Ujar Amran menenangkan Gavin Yang takut akan disuntik Violet yang melihat itu tersenyum Gavin mulai memberontak lagi Sekarang mau apa lagi? Aku sudah kehabisan ide Ujar Amran Boleh aku coba? Ujar Violet Dan dia menggendong Gavin Oh iya Aku seharusnya menjaga jarak dengan mereka Gumam Violet Aku sudah bilang ke pengawasmu Kalau kamu akan ada disini seharian Aku ada rapat penting dari jam 10 Dan pulang paling cepat jam 6 nanti Selama itu Tolong jaga dia ya Para pelayan dan pengasuh akan membantumu Karena Gavin hanya mengizinkan kita berdua Untuk menyentuhnya Tidak banyak yang bisa mereka lakukan Terima kasih sebelumnya Ujar Amran menghadiri rapat lagi Bersambung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax